Berbicara tentang pemimpin seperti apa yang mungkin diharapkan oleh orang-orang muda. Dalam dokumen Kristus Vivid nomor 64 itu dikatakan oleh Paus Francis Kuzisana bahwa orang-orang muda itu bukan hanya masa depan gereja. Tetapi mereka adalah masa kini dan mereka itu sedang memperkaya kita semua dengan keterlibatan mereka. Jadi apapun yang mungkin dilakukan oleh orang muda yang dipikirkan oleh orang muda itu juga menjadi bahan pertimbangan kita semua. Nah ini menariknya dalam konteks berbicara mengenai pemimpin, kalau kita bicara di negara kita di Indonesia, demografi pemilih muda untuk tahun pemilu itu ternyata 50-60 persen. Mereka yang berasal dari generasi milenial dan generasi Z itu ternyata mendominasi. Usia 17-39 kurang lebih ya. Maka menurut saya ini penting untuk kita perhatikan ya. Beberapa karakteristik orang-orang muda yang bisa mungkin mempengaruhi pemimpin yang akan dipilih, diantaranya orang-orang muda itu punya karakteristik yang dinamis, kemudian adaptif dan responsif ya. Orang muda itu dinamis, artinya orang muda itu selalu ingin bergerak. Mereka punya semangat yang luar biasa. Kadang-kadang usil ya, tidak bisa diam gitu ya. Tapi mereka juga optimis, meskipun kadang-kadang mereka belum bisa mengendalikan emosinya secara stabil. Nah terkait dengan hal ini, pemimpin yang didambakan oleh orang muda itu pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang proaktif, pemimpin yang enerjik, kreatif, juga berani melawan arus atau sistem yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah karakter ini yang mungkin diharapkan oleh orang-orang muda ya. Mereka harus menjadi pemimpin yang bisa menggerakkan perubahan di tengah hal-hal yang selalu tidak tetap yang ada di sekitarnya. Kemudian karakter yang kedua dari orang muda yang mempengaruhi pilihan mereka mengenai pemimpin. Mereka itu adalah orang-orang yang adaptif. Artinya orang muda itu bisa menyesuaikan diri dengan baik dalam berbagai situasi lingkungan mereka. Mereka saat ini terkondisikan oleh lingkungan teknologi digital dengan perubahannya yang sangat cepat dan kadang-kadang tidak terduga. Terkait dengan hal ini, mereka mendambakan pemimpin yang siap dan cepat beradaptasi dengan tantangan dan peluang-peluang yang ada. Dan apalagi di tengah dunia yang beragam ini ya, maka diharapkan pemimpin yang muncul itu pemimpin yang bisa beradaptasi dengan cepat dan tidak aku gitu ya. Kemudian karakter yang ketiga dari orang muda yang responsif gitu ya. Artinya orang muda itu memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk memberi tanggapan dengan cepat ya. Coba saja kalau chat tidak dibalas dengan cepat, maka mereka akan kesal ya, akan protes. Mereka menginginkan sesuatu yang cepat direspon ya, fast respon gitu ya. Maka terkait dengan ini mereka menginginkan pemimpin yang bisa menanggapi situasi di sekitar persoalan itu dengan cepat ya, responsif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kepemimpinan 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 Sebuah istilah yang banyak kita bicarakan hari-hari ini, perlu kita sadari bahwa kepemimpinan tidak dibawa semenjak lahir. Kepemimpinan itu dibentuk kepemimpinan bisa kita pelajari, kepemimpinan itu sebuah proses yang bertahap terjadi secara terus menerus di dalam diri masing-masing individu. Maka kalau kita mau berbicara tentang kepemimpinan yang efektif terlebih di dalam konteks psikologi, saya ingin membagikan beberapa ciri-ciri pemimpin yang efektif yang diamati oleh para ahli psikologi. Yang pertama, tentu sudah sering kita dengar pemimpin yang efektif itu kenal dengan dirinya sendiri. Itu adalah syarat pertama menjadi pemimpin yang efektif, kenal dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak kenal dengan dirinya sendiri tidak akan menjadi pemimpin yang efektif. Yang kedua, kita perlu melihat bahwa pemimpin yang efektif itu punya tujuan, punya visi yang jelas. Tentu pemimpin yang efektif juga adaptif. Dia bisa menyesuaikan tujuan yang sudah dia punya dengan situasi ataupun perkembangan zaman. Pemimpin yang efektif tidak kaku, tapi dia bisa membaca tanda-tanda zaman. Yang ketiga, pemimpin yang efektif itu juga memiliki kecerdasan emosional. Pemimpin yang efektif bisa berelasi dengan baik, bisa memahami emosi orang lain, bisa berempati terhadap orang lain. Bahkan bisa memberdayakan, bisa mengajak orang lain, mempersuasi orang lain. Bukan memaksa, bukan memerintah, tetapi dia mengajak orang lain untuk bergerak. Dan sungguh menarik, pada poin yang keempat, psikologi juga mencermati sebuah bentuk kepemimpinan yang efektif. Dalam bentuk kepemimpinan yang melayani, atau seringkali kita kenal dengan istilah servant leadership. Pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang ingin membuat orang-orang yang dipimpinnya bisa tumbuh dan berkembang. Maka beberapa ciri-ciri kepemimpinan yang efektif tersebut, yang ditingjau dari sisi psikologis, bisa memberi gambaran bagaimana sebenarnya seorang pemimpin yang efektif itu bisa dibentuk dan ditemukan di tengah-tengah kita. Terima kasih telah menonton! Saya akan mengambil contoh dari Rasul Paulus. Dia sebagai pemimpin jemaat, dia itu betul-betul mengenal siapa jemaatnya. Dengan cara dia mendatanginya, menyapanya, bahkan dengan menulis surat ketika ia meninggalkan jemaat-jemaat itu. Ini merupakan salah satu ciri dari kepemimpinan, yaitu orang yang memimpin mengenal betul siapa yang dipimpinnya. Dan selain itu juga ketika ada masalah, Paulus pun tahu betul dan mendengar apa yang menjadi permasalahan di dalam jemaatnya. Lalu ia mencoba untuk mencari solusi bersama bagi jemaat-jemaatnya dengan surat-surat yang ia tulis. Jadi salah satu ciri pemimpin di dalam kitab suci, contohnya dengan Rasul Paulus adalah seorang pemimpin yang betul-betul mengenal jemaatnya, berjalan bersama jemaatnya, dan juga berusaha untuk menyapanya, bahkan mencarikan solusi jika ia memiliki persoalan. Itulah salah satu ciri pemimpin di dalam kitab suci. Terima kasih telah menonton! Masa Avan ini adalah masa untuk menantikan Yesus, Mesias, sang penyelamat, tapi juga pemimpin dari kita semua sebagai umat Kristiani. Maka saya kira ini bisa dimaknai juga terkait dengan pilihan pemimpin untuk masyarakat kita. Mendampakan pemimpin seperti apa? Dari kacamata orang muda, saya kira apa yang diharapkan oleh orang-orang muda mengenai pemimpin yang dinamis, adaptif, dan responsif. Ini bisa kita gunakan sebagai bahan pertimbangan. Dan mari kita memperluas pengetahuan kita dengan melakukan check and recheck, membaca, menyelami, seluk-beluk, background dari para calon pemimpin kita. Apakah menemukan corak kemampuan kepemimpinan yang dinamis, adaptif, dan responsif di sana? Sekiranya penting dan kita perhatikan. Dalam masa Advent kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan, menimbang-nimbang lagi siapa pemimpin sejati kita. Tentu jelas pada waktu Natal kita akan menerima kehadiran sang pemimpin di tengah-tengah hidup kita, yaitu Yesus sendiri. Itulah sang pemimpin sejati. Pemimpin yang mau merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin itu juga yang menjadi kriteria dalam memilih pemimpin nanti ke depannya. Agar kita bisa menimbang-nimbang dengan cermat pemimpin yang sejati, paling tidak kita perlu melihat kualitas ataupun karakteristik dari calon-calon pemimpin yang akan kita pilih. Kualitas-kualitas yang tadi sudah kita bicarakan perlu kita cermati. Dan saya juga mengajak kita semua untuk melihat bagaimana pemimpin yang efektif itu akan menjadi pribadi yang otentik. Pribadi yang apa adanya tidak banyak menggunakan topeng-topeng, tetapi sungguh tulus dan mau terus belajar serta mendengar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!